Untuk pertama kalinya, ziarah makam leluhur dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Kebumen mengunjungi makam Ki Bodronolo di desa Karangkembang, Kecamatan Alian. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Mohamad Amiruddin saat mengikuti kegiatan ziarah makam leluhur hari jadi ke-390 Kabupaten Kebumen, Senin 19 Agustus 2019 menjelaskan, setelah mempelajari lebih dalam lagi tentang sejarah Kabupaten Kebumen, ternyata Ki Bodronolo termasuk salah satu pendiri Kabupaten Kebumen. Meski tokoh tersebut berasal dari Yogyakarta, namun ia memiliki peran terhadap berdirinya Kebumen. Makam Ki Bodronolo memang di kalangan masyarakat Kecamatan Alian sudah menjadi salah satu tujuan wisata religi atau ziarah. Namun masyarakat Kabupaten Kebumen seluruhnya belum mengetahui sosok Ki Bodronolo. Amiruddin menjelaskan, ke depan pemerintah Kabupaten Kebumen terus mencari sumber-sumber baru yang menjadi sebuah cerita perjalanan panjang di Kabupaten Kebumen. Harapannya, ke depan sejarah tersebut semakin lebih sempurna. Sebenarnya dari dulu juga sudah disiari oleh masyarakat di Alian, tapi hanya sebatas tingkat kecamatan. Sekarang mulai ditarik ke tingkat Kabupaten, karena memang dalam sejarahnya termasuk orang yang berjasa terkait dengan pendirian Kabupaten Kebumen, walaupun beliau ini berasal dari Yogyakarta. Terhadap cagar-cagar budaya yang ada di Kabupaten Kebumen, pemerintah Kabupaten Kebumen akan menggali lebih dalam lagi sejarahnya dan nantinya cagar budaya tersebut akan diperbaiki. Selain itu, untuk memperkenalkan sejarah Kabupaten Kebumen ke masyarakat luas, rencananya akan menjadi sebuah kurikulum di Kampung Jawa Kebumen. Dalam kegiatan sejarah makam leluhur hari Cia di ke-390 Kabupaten Kebumen, selain mengunjungi makam Kibotronolo, rombongan mengunjungi makam Kolopaking di desa Kalijirek, makam Bumi Dirjo di desa Kutawinangun, dan makam Arum Binang di desa Kuarisan. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.